Banyak beredar kosmetik palsu yang tidak memenuhi persyaratan, karenanya masyarakat perlu diberi pencerahan agar tidak sembarangan memilih kosmetik. Hal itu disampaikan Kepala Balai Besar POM Jawa Tengah, Safrian Syah, di salah-salah sebuah seminar dan workshop di Pekalongan. Pada seminar dan workshop dengan tema peluang dan tantangan Prama Penar di era digital 4.0 ini, selain Kepala Balai PEPOM Semarang, sejumlah narasumber lain bertindak sebagai keynote speaker Jamaludin, yang juga Ketua PDI AI Jawa Tengah, sekaligus Dekan Fakultas Farmasi Unikal. Sedangkan peserta yang hadir antara lain dari kalangan apotekar, tenaga teknis, kefarmasian, dan mahasiswa. Menurut Safrian Syah, saat ini masyarakat banyak dibingungkan dengan peredaran kosmetik palsu yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Karenanya diperlukan langkah segera untuk mengembangkan industri-industri dalam bidang obat dan makanan. Agar para pelaku usaha di bidang ini bisa memiliki standar mutu dan keamanan yang memadai. Upaya bagaimana mempercepat proses agar industri-industri itu berkembang, karena itu dalam hal ini badan POM, dalam fungsi pengawasannya pun saat ini tidak melulu sebagai pengawas, tetapi lebih kehulu bagaimana melakukan pembinaan-pembinaan kepada pelaku usaha agar mereka bisa memenuhi standar mutu dan keamanan. Hasnada yakni disampaikan narasumber lain yakni Mafia, seorang pengusaha kosmetik dan owner dari ACL. Menurutnya yang lebih tahu keamanan sebuah produk kosmetik adalah ahli farmasi. Karenanya ia mengapresiasi seminar dan workshop ini. Ini herbal dari hasil tanaman ini yang sangat luar biasa. Kita juga menghadirkan dari BP POM untuk membuat standarisasi dan produk-produk yang dihasilkan dari kreativitas, inovasi dari para mahasiswa ataupun masyarakat, supaya masyarakat konsumen kita itu juga bisa memanfaatkan dan aman dan sehat. Sementara itu, Rektor Universitas Pekalangan, Suriyani, usai membuka acara ini menegaskan perlu standarisasi yang jelas bagi produk-produk kosmetik agar konsumen dan masyarakat yang menggunakannya bisa merasa aman dan nyaman. Seminar dan workshop yang dilangsungkan di salah satu hotel di Pekalangan ini diikuti peserta dari galangan apotekar, tenaga teknis, kefarmasian, dan mahasiswa. Awan Negus, Kompas TV, Pekalangan.